Penanganan kasus dugaan korupsi di PDAM Tirta Tamansari, Kota Madiun terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan satu tersangka atas kasus tersebut. Dalam waktu dekat, Kejaksaan akan melimpahkan kasus itu ke pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya. Kejaksaan Negeri, Kota Madiun akan melimpahkan berkas kasus dugaan Pemotongan Honor Tenaga Harian Lepas atau THL PDAM Tirta Tamansari, Kota Madiun tahun 2017-2021 ke pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya pekan depan. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan telah menetapkan SK sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, kerugian negara ditaksir Rp263 juta. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasih Pitsus Kejari Kota Madiun, Tony Wibisono mengatakan, Penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran di PDAM Kota Madiun sudah P21 dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada Senin 24 Januari ini, telah diagendakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Tersangka saat ini masih dilapas kelas 1 Madiun. Bahwa perkembangan penanganan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di PDAM Kota Madiun sampai dengan saat ini perkara tersebut telah di P21 atau dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan hari ini memang diagendakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Untuk posisi tersangka sendiri? Masih di rutan Kota Madiun. Itu nanti rencana akan dipindahkan? Bahwa rencana selanjutnya sesuai dengan alur dari penyerahan perkara maka secepatnya kita akan lakukan pelimpahan kepada pengadilan tindak bidana korupsi di Surabaya dan untuk tersangka atau terdakwa nantinya akan dipindahkan ke rutan di Kejati cabang dari rutan Medeng. Kapan perlunya pelimpahannya? Pelimpahan akan direncanakan minggu depan. Sesuai dengan alur penanganan perkara kejaksaan akan melakukan pelimpahan kepada pengadilan tindak bidana korupsi di Surabaya. Untuk tersangka atau terdakwa nantinya akan dipindahkan ke rutan Kejati cabang dari rutan Medeng pelimpahan akan dilakukan minggu depan. Griswanto, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!